Hei hop hop, gengs! Sebagai alat yang paling dekat dengan dunia pendidikan dari zaman dulu hingga sekarang, sepertinya kertas memang menjadi salah satu alat belajar yang tidak tergantikan. Ya, terbukti nih, meskipun zaman sekarang udah banyak media belajar baru seperti smartphone dan juga komputer yang dijalankan serba online, media belajar seperti buku tetap dipakai. Hal ini bukan hanya karena guru-guru kita nggak move on, tapi dari menulis tangan banyak manfaat yang bisa didapatkan, mulai dari perkembangan motorik hingga mudahnya tulisan dari tangan untuk diingat ketika belajar. Nah, bicara tentang buku nih, mari kita bicarakan juga tentang kertas. Hari ini mari kita bersama menelusuri proses pembuatan kertas hingga menjadi sebuah buku. Dari mulai bagaimana mencari bahan baku, proses pabrik, hingga dikemas untuk diperjual belikan dalam DP proses berikut ini. Bicara mengenai proses pembuatan kertas, tentu aja kita mulai dari pemanenan pohon. Iya, karena seperti yang kita tahu, kertas berasal dari pengolahan serat kayu yang dihasilkan dari bubur kertas atau yang dinamakan pu. Nah, dalam produksinya, pohon yang digunakan untuk menghasilkan kertas ada berbagai macam pohon yang bergantung pada tempat dan juga populasi pohon tersebut. Contohnya aja di Amerika Utara, di mana produksi kertas menggunakan pohon pinus ataupun pohon cemarah. Sedangkan untuk negara-negara seperti Amerika Latin, Spanyol, Australia, dan Afrika Selatan menggunakan pohon kayu putih yang berjenis Eucalyptus Globulus atau Eucalyptus Grandis. Nah, untuk Asia Tenggara sendiri, seperti di Indonesia, kebanyakan kertas itu dihasilkan dari pohon akasia atau akasia mangyu. Lalu, alternatif lain ada juga nih produksi kertas Cina yang menggunakan pohon bambu sebagai bahan baku. Padahal, bambu merupakan komoditi tanaman mahal lho karena terkenal bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, dari semua pohon yang disebut tadi, selain memiliki populasi yang cukup banyak, syarat lain dari pohon penghasil kertas adalah siklus panen yang cepat. Sebut saja bambu, umur pohon yang satu ini memiliki produktivitas yang tinggi, mulai dari umur 5 tahun dan juga pemeliharaan yang murah. Hal ini berbeda dengan kayu seperti jati yang hanya bisa dipanen minimal saat berumur 10 tahun, bahkan 40 tahun. Setelah memasuki gudang di pabrik, semua kayu yang sudah dikumpulkan kemudian mendapatkan perlakuan khusus untuk disiapkan ke proses selanjutnya. Pada tahap persiapan kayu ini, semua kayu yang sudah dikumpulkan dimasukkan pada sebuah mesin menggunakan alat berat yang nantinya melakukan pembersihan pada kayu, seperti mencabut kulit kayu hingga memotong bahan baku kertas ini menjadi ukuran yang kecil. Ya, untung aja di industri modern udah ada alat potong raksasa kayak tadi. Kalau mau dipotong pakai kampak, kayaknya bukan cuma kayunya yang kepotong, tapi juga tangan abangnya. Nah, dalam tahap persiapan kayu ini, kulit kayu dihilangkan karena karakter yang keras dan dianggap tidak layak untuk digunakan sebagai bahan dasar kertas. Ya, setidaknya itulah anggapan dari pabrik dunia modern tentang kulit kayu. Padahal ya, secara penggunaan, kulit kayu sebenarnya bisa dijadikan kertas antik, seperti kertas asli Indonesia yang bernama daluang, yang dianggap sebagai cikal bakal kertas di Indonesia. Metode bleaching yang dilakukan sudah menggunakan set kimia ramah lingkungan, seperti bebas dari klorin. Lalu, hanya menggunakan oksigen dan juga peroksida. Jadi, tentu aja proses ini udah man-am-mana banget buat lingkungan dan juga para pekerja. Setelah proses ini selesai, maka didapatlah bubur kertas putih atau pulp yang diinginkan. Ya, meskipun warna dan teksturnya sama, bubur kertas ini nggak boleh kamu maem ya. Karena jangan sampai kertas yang bakal jadi bahan skripsi kamu ini mengakhiri hidup kamu. Saya tahu ases-ases skripsi itu berat. Sekarang, kita masuk pada proses utama hari ini, yaitu pembuatan kertas. Dalam proses ini ya, pulp yang sudah didapatkan tadi dicampurkan dengan pewarna, pencerah, kanji, dan air, sesuai dengan kebutuhan kertas yang akan diproduksi. Ya, karena seperti yang kita tahu, ada banyak jenis dan macam kertas yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan, seperti kertas HVS, kertas karton, kertas kalkir, dan lain-lain. Nah, dalam proses ini, salah satu bahan yang mendapatkan perhatian khusus adalah air. Karena penggunaannya yang sangat banyak. Setidaknya ya, pulp gengs, dalam satu kilogram, satu kilogram kertas yang dibutuhkan ya, seratus liter air dalam pengolahannya. Hah! Makanya tuh, pabrik-pabrik kertas nggak pernah didirikan jauh dari sumber air. Nah, karena kebutuhan fantastis ini, makanya pabrik kertas modern membuat sistem penampungan sirkulasi air, agar air yang sudah digunakan bisa terpakai kembali dan tentunya bisa menjaga lingkungan sekitar. Setelah pencampuran tadi dilakukan, pulp kemudian masuk ke mesin pembentuk kertas, yang berupa serangkaian roda raksasa yang berputar sangat cepat. Gak main-main, putaran roda-roda ini mencapai 90 km per jam. Dengan kecepatan ini, bubur kertas juga mendapatkan tekanan tinggi. Jadi, bagi yang pusing karena punya utang, kamu harus tahu kalau rasanya ngutangin kamu kayak nasib bubur kertas ini. Udah pusing, sekaligus tertekan nungguin kamu bayar utang. Setelah berpusing-pusing ria dan mendapatkan tekanan, bubur kertas tadi mengeras dan menjadi lembaran kertas yang kemudian dikumpulkan menjadi satu gulungan raksasa. Nah, dalam satu gulungan ini, terdapat kertas sepanjang 80 km dengan lebar 8,5 meter dan beratnya itu mencapai 120 ton. Buset, panjang banget ya! Bayangin aja, berapa banyak buku dan juga skripsi yang gak diakses dengan satu gulungan raksasa ini? Satu? Sepuluh? Seratus? Atau satu juta skripsi? Entahlah guys! Nah, untuk proses produksi kertas dengan bahan baku lain, semua tahapan tadi dilakukan sama persis. Hanya aja untuk kertas dari bambu, menghasilkan warna kuning dan bukan putih. Karena penggunaan kertas dari bambu juga beda dari kertas pada umumnya. Makanya, kertas bambu ini selalu tampil beda. Nah, selanjutnya kita tiba nih pada proses terakhir, yaitu pengemasan. Pada tahapan ini, gulungan kertas raksasa tadi kemudian dimasukkan pada mesin pemotong untuk dibuat menjadi sesuai ukuran. Mulai dari ukuran kertas A0, A1, A2, A3, A4, dan lain-lain yang kemudian semua kertas dikemas sesuai dengan merek. Jadi, udah tau kan panjangnya jalan yang harus ditempuh kayu untuk jadi kertas? Mulai dari dipotong-potong, dipanas-panasin, diputer-puter, sampai dipotong-potong lagi. Jadi, jangan sampai kamu nyerah kalau kamu lagi berjuang untuk pendidikan kamu ya. Karena inget, kertas juga berjuang kok buat sampai di kamu. Eh, dan yang terakhir, untuk mengontrol kebutuhan kertas, dan juga keberadaan pohon penghasil kertas. Agar tidak menimbulkan masalah lingkungan, beberapa perusahaan modern melakukan budidaya tanaman penghasil kertas mandiri. Agar produksi kertas mereka tidak terganggu, dan juga mereka bisa menjaga lingkungan. Ya, semoga aja hal ini dilakukan oleh semua perusahaan besar ya, agar alam bumi kita tetap terjaga. Jadi, biar semua pohon jadi kertas.